Saya mendapat tantangan dari Bunda Hana dan Bunda Rara Tantangannya itu sangat konyol sekali buat saya Tapi saya terpaksa akan melakukannya Karena Bunda Hana dan Bunda Rara itu meminta saya untuk menghidupkan api di atas debu Sekaligus masak meh di atas debu Itu suatu permintaan yang sangat konyol Tapi saya akan berusaha untuk Bunda Rara dan Bunda Hana Terima kasih karena sudah memberi tantangan kepada saya Persiapan yang saya sudah siapkan ada tiga buah batu Tapi bukan buah anggur Ada juga pasir Korek api Pisau Meh karena tantangannya saya memasak meh di atas pasir Air juga Dan ini Dan jangan lupa minyak tanah Karena ini minyak tanah untuk menghidupkan apinya ya Dan sebelum kita menghidupkan api Kita harus mengambil bekas kayu bakar Dicampur dengan tanah Ini sudah dicampur dengan bekas kayu bakar Pasir sudah dicampur dengan bekas kayu bakar Lalu kita ambil batu Tiga ya batunya Buat kalian semua Buat kalian semua Dikasih minyak tanah Dikasih minyak tanah Terus kita hidupkan Setelah dihidupkan Setelah dihidupkan kita kasih merata dulu apinya Apinya kasih merata dulu Ini tanpa kayu ya teman-teman Ini hanya apa Hanya apa Hanya pasir Dengan bekas Dan apinya teman-teman bisa pindah-pindah Ini api Pasir bisa hidup di atas api Tanpa kayu Nanti kita cara masaknya Gampang Karena saya mendapat tantangan itu Memasak mie di atas pasir ya Kalau saya masak mie di atas pasir Nanti mie nya gak bisa dimakan Gimana supaya bisa dimakan Apinya bisa dipindah-pindah loh guys Nah ini kan dipindah Mau dibuat jalan kereta api Apinya juga bisa loh Kalau kita kumpulkan lagi ke depan Maka apinya akan bersatu lagi Ini apinya sudah bersatu ya guys Gimana bang cara masaknya Karena saya mendapat tantangan untuk memasak Memasak mie di atas pasir Maka Saya akan kasih ini pasir Sudah jangan terlalu banyak pasirnya Dan akan saya kasih air Apinya mau mati lagi nih guys Terus kita masak Ini air Supaya mie nya tidak Kotor Supaya mie nya tidak kotor Kita ambil bumbu nya ya guys Supaya mie nya tidak kotor Kasih air Karena tantangan Nah ini Ini Lihat Airnya sudah lumayan matang ya Karena tantangannya Masak mie di atas pasir Maka saya kasih ini Berarti mie nya tidak Tidak akan kotor itu loh guys Kalau apinya mau mati Kita aduk lagi apinya Supaya makin membesar ya Kita aduk apinya Supaya makin membesar Pasti membesar Untuk membesar mie nya tidak bakalan kotor ya guys karena di bawah mie itu ada pasir dan ada juga air insyaallah mie nya hampir matang ya jangan sampai apinya mati guys kita besarkan lagi dengan mengaduknya karena kita bisa main api juga loh guys ini kita ambil sedikit saja ya kita main-main sedikit dengan api sambil menunggu menunggu mie nya matang kalau mati tapi hampir mati kita perbesar lagi dengan mengaduknya kita harus memperlukan mie nya hampir matang ya guys kalau api nya mau mati kita tinggal menggosok lagi atau mengaduk maka mie nya akan membesar lagi eh bukan mie nya loh guys api nya karena mie nya sudah matang jadi kita angkat ya mungkin plastiknya ini kotor ya guys gimana cara pengambilan mie nya supaya tidak kotor maka kita bersihkan dulu pada aww panas maka kita bersihkan dulu pada air supaya pasirnya ke bawah ya guys karena sudah bersih maka kita tuangkan karena mie nya sudah matang maka kita tinggal mengasih bumbu ini bumbunya meh nya tidak ada debu sama sekali dan tempat masaknya ada pasir ya dan api nya sudah mati terima kasih buat bunda Hana dan bunda Rara karena sudah memberi saya tantangan meh nya tinggal makan terima kasih buat yang sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk di subscribe like, komen, dan share katanya sih subscribe itu gratis ya kawan-kawan dan sampai jumpa di video selanjutnya